Anak naga, Bulim Hang Yun, Jilip 32. Oh oh Tio Hon Leong manggut-manggut. Maaf, bolahkah aku bertanya lagi sesuatu silakan Lian Hoa Sin Kang itu mengandung hawa panas atau hawa dingin-hawa dingin, bolahkah aku memeriksa nadimu sebentar engkau, Yong Yek Wang menatapnya dengan penuh perhatian. Engkau mahir ilmu pengobatannya, Tio Hon Leong mengangguk. Aku belum tahu namamu, bolahkah engkau memeritahukan padaku tanya Yong Yek Wang mendadak. Aku bernama Tio Hon Leong, saudara Tio Yong Yek Wang tersenyum. Engkau sungguh baik sekali engkau pun amat ramah, sahut Tio Hon Leong dan mulai memeriksa nabi Yong Yek Wang. Berselang beberapa saat, barulah Tio Hon Leong berhenti memeriksanya seraya berkata, Lua Kang yang engkau pelajari itu memang mengandung semacam hawa dingin, dan itu merubah dirimu menia dibanci. Kalau begitu, Yong Yek Wang mulai terisak-isak lagi. Aku harus bagaimana engkau harus berlatih Lua Kang itu hingga sempurna, agar engkau menjadi seorang gadis, Tio Hon Leong memberitahukan. Kalau tidak engkau tetap menjadi banci, ah-ah-ah-ah, kelu Yong Yek Wang. Bagaimana mungkin aku akan berhasil berlatih Lua Kang itu saudara Yoti Hon Leong tersenyum. Aku bersedia membantumu, membantuku Yong Yek Wang terbelalak. Bagaimana mungkin engkau dapat membantuku mudah-mudahan aku dapat membantumu membantuku berubah menjadi seorang gadis ya Tio Hon Leong mengangguk. Itu lebih baik daripada engkau menjadi banci. Lagi pula engkau sudah tidak bisa berubah kembali menjadi anak lelaki, kalau bisa berubah menjadi anak gadis, itu masih tidak apa-apa. Tapi, apakah engkau dapat membantuku Yong Yek Wang masih tanpa ragu? Aku memiliki buah Imko, hadiah dari Raja Tai Li, Tio Hon Leong memberitahukan. Kalau engkau makan buah ilu, Lua Kangmu pasti bertambah tinggi dan seluruh tubuhmu pasti akan mengalami perubahan, maksudmu berubah menjadi tubuh anak gadis ya. Tio Hon Leong mengangguk sambil mengambil kotak kecil itu dari dalam bajunya. Setelah itu, dibukannya kotak kecil tersebut. Walau buah Imko itu telah kering, tapi tetap menyiarkan aroma yang amat harum. Buah Imko tanya Yong Yek Wang. Ya, Tio Hon Leong menyerahkan buah tersebut kepada Yong Yek Wang. Yang saya berkata, makanlah buah ini, aku akan menjagamu di sini. Terima kasih, ucap Yong Yek Wang sambil menerima buah itu, dan kemudian dimakannya. Berselang beberapa saat, Yong Yek Wang merasa darahnya bergolak, dan itu membuatnya terperanjat sekali. Han Leong, darahku bergolak, tidak apa-apa, sahut Tio Hon Leong. Cepatlah engkau duduk bersilah dan mengerahkan Lian Hoa Sin Rang Yong Yek Wang mengangguk lalu segera duduk bersilah dan mengerahkan Lian Hoa Sing Keng. Tio Hon Leong duduk di hadapannya, dan terus memperhatikan Yong Yek Wang sedangkan pemuda itu tampak seakan pingsan dan sepasang matanya terpejam. Hampir dua hari satu malam keadaan Yong Yek Wang dalam keadaan begitu sementara Tio Hon Leong tetap duduk di hadapannya, dan memandangnya dengan perasaan takjub, karena kini kulit Yong Yek Wang sudah berubah begitu halus dan wajah tampak cantik sekali. Perlahan-lahan Yong Yek Wang membuka matanya. Ketika melihat Tio Hon Leong duduk di hadapannya ia tersenyum lembut. Han Leong, saudara Yoh Tio Hon Leong terbelalak, karena suara Yong Yek Wang sudah berubah menjadi suara anak gadis, bahkan dadanya pun tampak agak menonjol. Engkau, Han Leong, terima kasih atas kebaikanmu tetap menjagaku di sini, ujar Yong Yek Wang sambil memandangnya. Sudah berapa lama engkau duduk di hadapanku hampir dua hari satu malam, Tio Hon Leong memberitahukan. Apa Yong Yek Wang terbelalak? Hampir dua hari satu malam ya, Tio Hon Leong mengangguk dan bertanya, apakah engkau melihat ada perubahan pada dirimu ada, Yong Yek Wang mengangguk. Kini aku merasa, merasa apa merasa, Yong Yek Wang kelihatan malu-malu, kemudian menjerit terkejut. Haaah ada apa Tio Hon Leong tersentak? Dadaku, ternyata Yong Yek Wang memiliki sepasang payudara. Saudara, Saudara yo, kini engkau sudah berubah menia di anak gadis, Tio Hon Leong memberitahukan sambil tersenyum. Oh Yong Yek Wang tersipu dan berkata, Han Leong, engkau tunggu di sini sebentar, aku mau ke belakang pohon itu engkau tidak boleh mengintipnya ya, Tio Hon Leong mangguk-manggut. Yong Yek Wang segera pergi ke belakang sebuah pohon. Tak seberapa lama ia sudah kembali ke tempat itu dengan wajah kemerah-merahan. Han Leong, ujarnya dengan suara rendah. Kini aku betul-betul telah berubah menjadi anak gadis, engkau yakin tadi aku ke belakang pohon itu untuk, Yong Yek Wang menundukan kepala seraya berkata, malu aku beritahukan, untuk apa engkau tadi ke belakang pohon tanya Tio Hon Leong. Aku, aku memeriksa, wajah Yong Yek Wang tampak memerah. Aku memeriksa alat kelaminku, oh oh Tio Hon Leong mangguk-manggut. Syukurlah kini engkau sudah menjadi anak gadis, aku mengucapkan selamat kepadamu, terima kasih, ucap Yong Yek Wang sambil tersenyum. Kalau tanpa bantuanmu, tentunya aku tetap menjadi banci oleh karena itu, aku, aku berhutang budi kepadamu, saudara yo, engkau jangan berkata begitu, hi-hi-hai Yong Yek Wang tertawa geli. Aku sudah menjadi anak gadis, tapi engkau tetap memanggilku saudara hai-hai-hai, kalau begitu, aku harus memanggilmu apa tanya Tio Hon Leong sambil memandangnya. Apa ya Yong Yek Wang tampak bingung? Nama ku Yek Wang, itu nama lelaki. Bagaimana kalau engkau memberi nama padaku maksudmu nama Yek Wang diganti ya, Yong Yek Wang mangguk-manggut. Kini aku sudah berubah menjadi anak gadis, tentunya harus memakai nama gadis pula, betul. Kalau begitu engkau ku namai. Yo Pit Lon, bagaimana menurutmu tanya Tio Hon Leong sambil memandangnya. Baik, Yong Yek Wang mangguk-manggut sambil tersenyum. Mulai sekarang namaku Yo Pit Lon, Pit Lon, ujar Tio Hon Leong. Aku harap engkau pulang ke gunung Altai saja Hon Leong, Yo Pit Lon menggeleng-gelengkan kepala. Aku sudah tidak punya muka berjumpa dengan kakak seperguruanku itu, sebab aku telah mencuri kitab Lian Hoa Chin Keng, lagi pula kini aku telah berubah menjadi anak gadis, itu tidak jadi masalah. Han Leong Lo Pit Lon menatapnya lembut. Aku amat berterima kasih aptas maksud baikmu. Tapi biar bagaimanapun aku tidak akan pergi menemui kakak seperguruanku itu, kalau begitu, Tio Hon Leong mengerutkan kening. Bagaimana kitab Lian Hoa Chin Keng itu? Bolehkah aku minta bantuanmu? Tanya Yo Pit Lon mendadak, apa yang dapatku bantu? Tio Hon Leong balik bertanya sambil memandangnya. Tolong antarkan kitab Lian Hoa Chin Keng ke gunung Altai, itu, Tio Hon Leong berpikir sejenak, kemudian mengangguk. Baiklah, terima kasih, Han Leong, ucap Yo Pit Lon sambil mengeluarkan kitab tersebut dari dalam bajunya, lalu diserahkan kepada Tio Hon Leong. Tio Hon Leong menerima kitab tersebut, kemudian dimasukkannya ke dalam bajunya. Pit Lon, ujar Tio Hon Leong berjanji. Aku pasti mewakilimu mengembalikan kitab ini kepada Kamek Tian, terima kasih. Yo Pit Lon menatapnya lembut. Han Leong, engkau sungguh baik sekali Ohya, engkau sudah punya kekasih. Tapi aku sudah punya tunangan, siapa tunanganmu An Lok Kong Chu, maksudmu dia Putri Kaisaria, Tio Hon Leong mengangguk dan memberitahukan. Aku sudah berhasil mencarimu, maka sudah waktunya aku kembali ke kota Raja menengoknya. Han Leong, sampaikan salamku kepadanya pesan Yo Pit Lon. Baik, Tio Hon Leong manggut-manggut. Aku pasti sampaikan kepadanya, terima kasih, ucap Yo Pit Lon sambil menundukan kepala. Han Leong, aku berhutang budi kepadamu, maka aku harus menjadi pelayanmu, jangan berkata begitu kita adalah teman. Lagipula engkau sama sekali tidak berhutang budi padaku, Han Leong, Yo Pit Lon terharus sekali. Aku, aku tidak akan melupakanmu selamanya, Pit Lon, sahuti Yo Han Leong sambil memegang bahunya. Aku pun ingat selalu padamu, Han Leong, meti Yo Pit Lon mulai basah. Kalau engkau tidak memberikan buah inke itu kepadaku, tentunya aku tetap menjadi banci. Pit Lon Tio Han Leong menatapnya lembut. Maaf, aku harus segera ke kota Raja aku. Mohon pamit, kapan kita akan berjumpa lagi? Kita pasti berjumpa kembali ke lak. Sahuti Yo Han Leong dan menambahkan, Setelah ke kota Raja, barulah aku ke Gunung Altai mengembalikan kitab Lian Hoa Chin Keng. Terima kasih, Han Leong, Pit Lon, sampai jumpa ucap Tio Han Leong, lalu melesat pergi. Sampai jumpa, Han Leong sahuti Yo Pit Lon lalu menangis terisak-isak dan air matanya meleleh deras membasai pipinya yang putih mulus itu. Kini Tio Han Leong melakukan perjalanan menuju ke kota Raja. Begitu terbayang wajah An Lok Kong Cu ia tersenyum-senyum. Justru saat itu mendengar suara rintihan-rintihan yang lirih di semak-semak telah mengerutkan kening dan melesat ke semak-semak itu. Dilihatnya beberapa orang tergelet tak tak bergerak. Wajah mereka kehijau-hijauan pertanda terkena pukulan beracun. Tio Han Leong membungkukan badannya untuk memeriksa mereka. Namun dia menjelengkelengkan kemala, karena mereka sudah tak bisa ditolong lagi. Kami, kami, salah seorang dari mereka masih dapat mengeluarkan suara. Kami murid Bu Tong Pei, hah Tio Han Leong tersentak. Kalian murid Bu Tong Pei ya, orang itu mengangguk lemah. Tolong, tolong beritahukan kepada guru, baik, Tio Han Leong manggut-manggut. Siapa yang melukai kalian? Apakah Tan Beng Song orang itu sudah tua sekali? Dia, dia yang melukai kami, berkata sampai di situ, nafas orang itu putus. Ah 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 ah, Tio Han Leong menghela nafas panjang. Timbul lagi suatu kejadian. Aku harus kembali ke Gunung Bu Tong atau ke Kota Raja Gumamnya. Tio Han Leong berdiri termangu-mangu, akhirnya dia mengambil keputusan untuk kembali ke Kota Raja. Setelah mengambil keputusan itu, ia mengubur mayat-mayat murid Bu Tong Pei itu, lalu melanjutkan perjalanan ke Kota Raja. Beberapa hari kemudian, Tio Han Leong sudah tiba di Kota Raja. Dapat dibayangkan betapa gembiranya Cugo Han Chiang. Yang mulia, Tio Han Leong memberi hormat. Han Leong Cugo Han Chiang memegang bahunya. Syukurlah engkau telah kembali putriku amat rindu padamu. Maafkan aku, yang mulia ucap Tio Han Leong. Ah 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 Cugo Han Chiang tertawa gelap. Han Leong, cepatlah engkau ke istana menemui putriku. Tapi, alangkah baiknya engkau membuat kejutan, sebab dia sama sekali tidak menduga engkau kembali hari ini. Baik, Tio Han Leong tersenyum gelis sambil manggut-manggut. Aku akan mengejutkannya. Bagus ha ha ha, Cugo Han Chiang tertawa gelap. Tio Han Leong segera ke istana An Lok sampai di sana. Ia melihat An Lok Kong Chu sedang duduk di taman ditemani Lan Lan, dayang pribadinya. Tio Han Leong tersenyum kemudian melesat ke belakang pohon, dan bersembunyi di situ sambil mengintik. Ah 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 ah, An Lok Kong Chu menghela nafas panjang dan bergumam. Kenapa hingga saat ini kakak Han Leong belum kembali? Kong Chu harus bersabar, ujar Lan Lan. Jangan pergi mencari Tuan Muda Tio seperti tempoh hari. Yang mulia pasti gusar sekali tapi, An Lok Kong Chu mengjeleng-gelengkan kepala. Aku rindu sekali kepadanya, biar bagaimanapun, Kong Chu harus sabar menunggu, Lan Lan mengingatkan. Apakah Kong Chu sudah lupa, apa yang dialami Kong Chu gara-gara pergi mencari Tuan Muda Tio Lan Lan? Aku amat mencintainya, An Lok Kong Chu memberitahukan. Itu membuatku ingin pergi mencarinya, kalau begitu, Kong Chu harus tetap berada di dalam istana menunggunya, sahut Lan Lan. Jangan pergi mencarinya, sebab akan membahayakan diri Kong Chu yang mulia pun pasti gusar sekali. Ah 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 ah, An Lok Kong Chu menghela nafas. Kalau dia kembali, aku tidak mau berpisah dengannya lagi kemana dia pergi, aku pasti mendampinginya, Kong Chu, Lan Lan tertawa geli. Mudah-mudahan Tuan Muda Tio Lekas kembali kalau tidak. Kong Chu pasti akan sakit rindu, engkau, An Lok Kong Chu melotot. Tio Han Leong yang bersembunyi di belakang pohon pun nyaris tertawa geli. Tapi ia juga terharu akan cinta An Lok Kong Chu kepadanya. Tio Han Leong mengerahkan Lua Kang, kemudian mengirim suara ke arah An Lok Kong Chu. Adik An Lok adik An Lok suaranya amat halus lembut. Ha Han Lok Kong Chu tersentak dan langsung bangkit berdiri. Kakak Han Leong, Kakak Han Leong Kong Chu, Lan Lan terbelalak. Ada apa barusan aku mendengar suara kakak Han Leong, dia, dia memanggilku, An Lok Kong Chu memberitahukan tapi kenapa aku tidak mendengar suara apapun Lan Lan mengerutkan kening. Mungkin Kong Chu salah dengar, aku tidak salah dengar, itu memang suaranya, sahup Tan Lok Kong Chu sambil menengok kesana kemari. Adik An Lok aku sudah kembali suara Tio Han Leong mengalun ke dalam telinganya, dan itu sungguh membuat Tan Lok Kong Chu terkejut sekali. Lan Lan, aku mendengar suaranya lagi, oh wajah Lan Lan berubah pucat. Kong Chu, Lan Lan, suara An Lok Kong Chu bergemetar. Apakah kakak Han Leong telah terjadi sesuatu maksud Kong Chu, Lan Lan tanpa ketakutan. Tapi, sekarang belum malam, tidak mungkin ada arwah berkeliaran di siang hari, kakak Han Leong, kakak Han Leong ngair matuan Elok Kek Kong Chu mulai meleleh. Engkau, engkau tidak boleh terjadi apa-apa, adik An Lok, adik An Lok suara Tio Han Leong mengalunkan lagi ke dalam telinga An Lok Kong Chu. Aku sudah kembali kakak Han Leong, kakak Han Leong An Lok Kong Chu berlari ke sana kemari dengan wajah pucat pias. Kakak Han Leong, engkau berada di mana Kong Chu, sekujur tubuh Lan Lan mulai menggigil saking takutnya, namun dayang itu sama sekali tidak mendengar suara Tio Han Leong. Kakak Han Leong, kakak Han Leong An Lok Kong Chu jatuh terduduk, kemudian menangis terisak-isak, di saat bersamaan, muncullah Tio Han Leong dan belakang pohon, lalu perlahan-lahan mendekati An Lok Kong Chu. Ketika melihat kemunculan Tio Han Leong, Lan Lan berteriak-teriak ketakutan. Ada setan-ada setan sedangkan An Lok Kong Chu memandang Tio Han Leong dengan matel, terbelalak, sama sekali tidak berkedip. Adik An Lok panggil Tio Han Leong. Kakak Han Leong An Lok Kong Chu bangkit berdiri. Engkau, engkau, bukan arwahkan adik An Lok Tio Han Leong tersenyum, lalu menggendam tangan gadis itu erat-erat. Aku sudah kembali, kakak Han Leong, An Lok Kong Chu langsung mendekat di dadanya. Sementara Lan Lan masih memandang Tio Han Leong dengan ketakutan, dan itu membuat Tio Han Leong tersenyum geli. Kemudian ia membelai-belai An Lok Kong Chu. Justru mendadak An Lok Kong Chu terus memukul dadanya, ternyata ia mengambil, kakak Han Leong engkau jahat sekali, kenapa engkau tega menggoda ku bolehkan Tio Han Leong tertawa. Ayahmu yang menyuruhku membuat kejutan, maka aku membuat suatu kejutan untukmu, engkau jahat. Engkau jahatan Lok Kong Chu masih terus memukuli dada Tio Han Leong. Engkau membuat diriku nyaris pingsan, adik An Lok, ucap Tio Han Leong. Aku minta maaf, jangan terus memukul dadaku kakak Han Leong. An Lok Kong Chu berhenti memukul dadanya. Apakah sakit tentu tidak? Sahut Tio Han Leong sambil tersenyum. Sebar engkau memukul dadaku dengan penuh kasih sayang, Oh An Lok Kong Chu tertawa kecil. Kakak Han Leong, mari kita duduk Tio Han Leong mengangguk. Mereka berdua lalu duduk, lan-lan memandang mereka sejenak, kemudian tersenyum-senyum sambil meninggalkan taman itu. Kakak Han Leong, An Lok Kong Chu memandangnya. Kenapa begitu lama engkau baru kembali engkau tahu kan? Aku harus ke Tong Hai dan mencari Yong Yek Wang, tentunya membutuhkan waktu, Sahut Tio Han Leong. Kini semua urusan itu sudah beres, Oh wajah An Lok Kong Chu berseri. Jadi engkau sudah berhasil mencari orang itu ya, Tio Han Leong mengangguk dan menceritakan semua kejadian itu. Oleh karena itu, aku harus ke Gunung Butong, apa wajah An Lok Kong Chu langsung berubah. Engkau mau pergi lagi ya, tidak boleh pokoknya engkau tidak boleh pergi tegas An Lok Kong Chu. Aku tidak mau berpisah denganmu lagi pokoknya tidak mau adik An Lok Tio Han Leong tersenyum. Maksudku kita pergi bersama. Aku pun tidak mau berpisah denganmu, Oh wajah An Lok Kong Chu tersenyum, kemudian menatapnya dalam-dalam seraya bertanya, Tong Hai Sian Li itu cantik sekali, dia memang cantik, namun engkau jauh lebih cantik dari gadis yang manapun, Sahut Tio Han Leong sungguh-sungguh. Lagi pula aku hanya mencintaimu dan aku pun telah memberitahukannya bahwa aku sudah punya tunangan, Oh wajah An Lok Kong Chu menarik nafas lega. Oh ya, engkau tahu siapa pembunuh murid-murid Butong P itu semula aku mengira Tan Beng Song, tapi salah seorang murid Butong P itu masih sempat memberitahukan, bahwa pembunuh itu adalah seorang yang sudah tua sekali, sedangkan Tan Beng Song baru berusia lima puluhan oleh karena itu, aku yakin bukan dia, Oh oh An Lok Kong Chu manggut-manggut, kemudian tertawa sambil bertanya, Kakak Hon Leong, betulkah Yong Ye Kuang itu berubah menjadi anak gadis betul, Tio Hon Leong mengangguk. Tapi kalau aku tidak memberikannya buahim ke, dia tetap menjadi banci, setelah berubah menjadi anak gadis, apakah parasnya cantik cukup cantik, Tio Hon Leong memberitahukan. Dia ku beri nama Yopit Laun, nama yang indah, An Lok Kong Chu tersenyum. Sekarang dia berada di mana entahlah, Tio Hon Leong menggelengkan kepala. Adik An Lok, kita ke Gunung Butong sesungguhnya untuk mengunjungi sucowaku, sebab beliau ingin melihatmu, malu ah apa Tio Hon Leong terbelalaki lalu tertawa geli. Tumen engkau omong begitu engkau, wajah An Lok Kong Chu kemerah-merahan. Kalau begitu, kita harus memberitahukan kepada ayahku, tentu, Tio Hon Leong mengangguk. Selain ke Gunung Butong, kita pun harus ke Gunung Altai, mau apa kesana mengembalikan kitab Lian Hoa Cinkong kepada Kamek Tian, sahut Tio Hon Leong dan menambahkan, pemandangan di sana indah sekali. Aku yakin engkau pasti menyukai tempat itu, Ohan Lok Kong Chu tampak girang sekali. Kakak Hon Leong, bagaimana kalau sekarang kita pergi memberitahukan kepada ayahku tidak usah terburu-buru, sahut Tio Hon Leong. Tunggu beberapa hari barulah kita minta izin untuk pergi baik, An Lok Kong Chu mengangguk sambil tersenyum manis. Beberapa hari kemudian, Tio Hon Leong dan An Lok Kong Chu menghadap Cugoan Chiang. Kaisar itu menyambut mereka dengan wajah berseri-seri, kelihatannya juga ingin menanyakan sesuatu. Yang mulia Tio Hon Leong memberi hormat. Ayah Anda, terimalah hormat Ananda ucapan Lok Kong Chu sambil memberi hormat. Hahaha Cugoan Chiang tertawa. Kalian duduklah Tio Hon Leong dan An Lok Kong Chu lalu duduk. Cugoan Chiang memandang mereka seraya bertanya. Kalian kemari menghadapku, tentunya ingin menyampaikan sesuatu, bukan ya Tio Hon Leong mengangguk. MGMMM Cugoan Chiang manggut-manggut. Hon Leong, kini engkau sudah tiada urusan apa-apa lagi, bukan masih ada sedikit urusan yang harus ku selesaikan, yang mulia, jawab Tio Hon Leong. Urusan apa aku harus mengajak adik An Lok ke gunung Butong untuk menemui suco waku, lalu pergi ke gunung Altai, oh Cugoan Chiang mengerutkan kening. Ya aku kira sudah tiada urusan lagi, maka aku ingin menyuruh kalian melangsungkan pernikahan. Tapi, ayah anda, ujar An Lok Kong Chu dengan wajah agak kemerah-merahan. Guru besar Tio Sen Hang sudah tua sekali, beliau ingin bertemu kami, setelah itu Ananda dan kakak Hon Leong ke gunung Altai untuk mengembalikan sebuah kitab pusaka, MGMM Cugoan Chiang manggut-manggut. Baiklah. Tapi setelah itu kalian harus segera menikah ya, ayah anda, An Lok Kong Chu mengangguk, nata Cugoan Chiang menatap putrinya. Engkau harus membawa pedang pusaka, ya, ayah anda, An Lok Kong Chu mengangguk lagi. Engkau pergi bersama Han Leong, tentunya ayah berlega hati, ujar Cugoan Chiang sambil tersenyum. Karena Han Leong pasti melindungimu, dan menjagamu baik-baik, ya, Yang Mulia, ujar Tio Han Leong. Aku pasti melindungi dan menjaga adik An Lok baik-baik, aku mempercayaimu, Cugoan Chiang tertawa. Apabila semua urusan itu sudah beres, cepatlah kalian menikah dan, jangan berkecimpung di dalam rimba perselatan lagi, itu sungguh membahayakan diri kalian ya, Tio Han Leong dan An Lok Kong Chu mengangguk. Kapan kalian akan berangkat tanya Cugoan Chiang? Besok pagi, Yang Mulia, jawab Tio Han Leong. Baiklah, Cugoan Chiang manggut-manggut dan berpesan, setelah semua urusan itu beres, kalian harus cepat-cepat pulang ya, Tio Han Leong dan An Lok Kong Chu mengangguk serentak. Bapak 63 mengunjungi Tio Sem Hang dan mengembalikan kitab pusaka. Tio Han Leong dan An Lok Kong Chu melakukan perjalanan ke Gunung Butong dengan penuh kegembiraan, bahkan kadang-kadang mereka pun bercandaria. Dalam perjalanan ini, Tio Han Leong selalu memberi petunjuk kepada gadis itu mengenai ilmu silat, sehingga ilmu silatan Lok Kong Chu mengalami kemajuan pesat. Walau mereka tidur sekamar di penginapan, namun Tio Han Leong selalu menjaga tata tertib dan kesopanan, maka tidak mengherankan kalau An Lok Kong Chu bertambah kagum kepadanya. Kakak Han Leong, ujar An Lok Kong Chu ketika mereka duduk berhadapan di dalam kamar penginapan. Malam ini engkau tidur di ranjang, biar aku tidur di kursi saja, adik An Lok Tio Han Leong tersenyum. Tidak baik engkau tidur di kursi. Kalau aku membiarkanmu tidur di kursi, berarti aku tidak menyayangimu lo tapi, adik An Lok, turutilah perkataanku ya, An Lok Kong Chu mengangguk, kemudian menatapnya lembut. Kakak Han Leong, kira-kira berapa hari lagi kita akan tiba ke Gunung Butong? Empat-lima hari lagi, sebab kita tidak perlu melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa, ujar Tio Han Leong dan menambahkan, ini adalah kesempatan untuk pesiar. Terima kasih, kakak Han Leong, ucapan Lok Kong Chu. Oh ya setelah semua urusan itu beres, engkau tidak akan berkecimpung di rimba perselatan lagi, bukan NG. Tio Han Leong mengangguk dan melanjutkan dengan suara rendah. Kita harus menikah lalu hidup tenang di pulau Hang Hoang Chu, wajah An Lok Kong Chu ceria. Itu sungguh menyenangkan, setiap hari aku akan bermain dengan burung-burung Hang Hoang. Bagus, bagus Tio Han Leong tertawa. Burung-burung Hang Hoang itu pasti girang sekali. Aku, aku sudah rindu pada mereka, Tio Han Leong dan An Lok Kong Chu bercakap-cakap hingga larut malam, setelah itu barulah mereka tidur. An Lok Kong Chu tidur di ranjang, sedangkan Tio Han Leong tidur di kursi. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan ke Gunung Butong. Dua hari kemudian, mereka tiba di sebuah kota dan langsung ke rumah makan. Di saat mereka sedang bersantap, tampak beberapa kaum merimba perselatan memasuki rumah makan itu, lalu duduk dekat meja Tio Han Leong. Mereka bersantap sambil bercakap-cakap. Berselang sesaat salah seorang dari mereka bertanya kepada teman-temannya. Apakah kalian tahu, belum lama ini telah muncul seorang iblis tua dan muridnya? Kami sudah mendengar tentang itu. Iblis tua itu, sungguh kejam dan menyeramkan. Dia memiliki ilmu pukulan beracun, bahkan sekujur badannya beracun siapa yang menyentuh tubuhnya, pasti mati seketika. Oh, engkau tahu siapa? Dia sama sekali tidak tahu. Iblis tua dan muridnya itu sering membunuh para murid partai besar. Belum lama ini, lima murid Hwa Sampai mati terkena pukulan beracun, dan itu pasti perbuatan iblis tua dan muridnya, mereka berasal dari mana entahlah. Yang jelas mereka berdua bukan orang Tionggoan, mendengar sampai di sini, Tio Han Leong pun mengerutkan kening, kemudian berbisik. Adik An Lok, kini dalam, rimba perselatan timbul petaka lagi, untung engkau sudah kebal terhadap racun kakak Han Leong, Tahukah Hengka siapa iblis tua dan muridnya itu? Tanya An Lok Kong Cu. Muridnya pasti tanbeng song. Tapi aku sama sekali tidak tahu siapa iblis tua itu, jawab Tio Han Leong sambil menggeleng-gelengkan kepala. Mungkin su cowikku tahu tentang iblis tua itu. Akanku tanyakan kepada beliau, kalau begitu, ujar An Lok Kong Cu. Yang membunuh para murid Butong Pe juga iblis tua itu tidak salah, Tio Han Leong mengangguk. Nah usai makan, kita harus melanjutkan perjalanan, jangan membuang-buang waktu lagi, baik. An Lok Kong Cu tersenyum. Usai makan, mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju gunung Butong. Dua hari kemudian, mereka sudah tiba di gunung tersebut. Betapa gembiranya Jialian Chiu, Seng An Kiao dan lainnya. Mereka menyambut kedatangan Tio Han Leong dan An Lok Kong Cu sambil tertawa. Han Leong, Jialian Chiu memegang bahunya. Syukurlah engkau membawa An Lok Kong Cu kemari, sebab dari kemarin guru terus menyinggung muah suhu ingin sekali bertemu An Lok Kong Cu, Seng An Kiao memberitahukan sambil tersenyum. Kakek Jie, tanya Tio Han Leong mendadak. Apakah belum lama ini kakek Jie pernah mengutus beberapa murid pergi ke tempat lain benar, Jialian Chiu manggut-manggut. Aku mengutus Ta En Bun Heng, Letek Kuang dan Lim Tiong Hem pergi ke markas Kepang. Tapi, hingga kini mereka belum kembali, kakek Jie, Tio Han Leong memberitahukan mereka telah meninggal terkena pukulan beracun, apa Jialian Chiu dan lainnya tersentak. Siapa yang membunuh mereka Han Leong, tanya Song An Kiao. Dari mana engkau tahu tentang itu kebetulan aku berjumpa mereka dalam keadaan sekarat, jawab Tio Han Leong. Salah seorang memberitahukan, bahwa mereka adalah murid Butong Pi dan mengatakan pembunuh itu adalah seorang yang sudah tua sekali, siapa orang yang sudah tua sekali itu Gumam Jialian Chiu. Ketika kami makan di sebuah rumah makan, kami mendengar pembicaraan beberapa kaum rimba perselatan tentang kemunculan seorang iblis tua bersama muridnya, iblis tua itu memiliki ilmu pukulan beracun, bahkan sekujur badannya pun beracun siapa yang menyentuh badannya, pasti mati seketika, Oh Jialian Chiu dan lainnya tertegun. Siapa iblis tua itu kakek Jie, Tio Han Leong memberitahukan. Murid iblis tua itu bernama Tan Beng Song, mantan adik seperguruan Lam Hie, kok engkau tahu tentang itu Jialian Chiu heran. Aku dan Pak Hang ketahili, Tio Han Leong menutur tentang itu, tapi aku sama sekali tidak tahu tentang iblis tua itu, mungkin sucoong tahu, ah 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 ah, Jialian Chiu menghela nafas panjang. Timbul petaka lagi dalam rimba perselatan, itu sungguh di luar dugaan Oh Ya, Han Leong, engkau sudah pergi ke Tong Hai tanya Song Man Kiao sambil menetapnya. Sudah, Tio Han Leong mengangguk, bahkan aku sudah berhasil mencari Yong Ye Kuang. Kini di aku beri nama Yopit Laun, sebab dia sudah berubah menjarti anak gadis, apa Song Man Kiao terbelalak. Itu, itu bagaimana mungkin itu memang benar, aku menyaksikannya sendiri sahut Tio Han Leong dan memberitahukan tentang kejadian tersebut. Maka aku beri nama Yopit Laun, ternyata begitu Song Man Kiao mangguk-manggut. Kalau engkau tidak memberinya buah Im Kho, dia pasti tetap menjadi banci. Ya, kan ya, Tio Han Leong mengangguk, kalau begitu, kini kepandainya pasti sudah tinggi sekali, ujar Jialian Chiu. Betul, Tio Han Leong mengangguk lagi dan memberitahukan, siapa yang terkena pukulannya, pasti mati beku seperti es, Oh Jialian Chiu terbelalak. Kalau dia berubah jahat, bukankah, dia tidak akan berubah jahat, sebab pada dasarnya dia tidak berhati jahat. Maka, aku memberinya buah Im Kho itu untuk menolongnya, ujar Tio Han Leong dan menambahkan, sebetulnya dia ingin menjadi pelayanku tapi ku tolak, enak saja mau menjadi pelayanmu ujar An Lok Kong Chiu tanpa sadar, dan itu membuat Jialian Chiu dan lainnya tertawa gelak. Hahaha Han Leong, An Lok Kong Chiu cemburu lo ujar Song Man Kiao. Lain kali engkau harus hati-hati berbicara, tangan asal bicara kakek Song Tio Han Leong tersenyum. Aku berkata sesungguhnya, lagi pula aku pun sudah memberitahukan padanya bahwa aku sudah punya tunangan, oh oh Song Man Kiao manggut-manggut. Engkau pun berterus terang pada Tong Hai Sian Leong, Tio Han Leong mengangguk, bagus Jialian Chiu manggut-manggut. Sebagai lelaki sejati harus berani berterus terang, juga tidak boleh menyeleweng di belakang Seng Kekasih, yaa, kakek Jiet, hahaha Song Man Kiao tertawa gelak. Han Leong bukan pemuda semacam itu. Kalaupun ada bida dari turun dari kahyangan, dia pun tidak akan tergoda, sebab tidak ada bida dari turun dari kahyangan, maka dia tidak akan tergoda, ujar An Lok Kong Chiu. Tapi kalau benar ada bida dari turun dari kahyangan, dia pasti akan tergoda, adik An Lok Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Aku tidak akan begitu, engkau harus mempercayai ku, kakak Han Leong An Lok Kong Chiu tersenyum. Aku tahu engkau tidak akan begitu, ini cuma gurauan saja, benar, Seng Man Kiao manggut-manggut, lalu kembali pada pokok pembicaraan. Kita semua sama sekali tidak tahu siapa iblis tua itu. Mungkinkah guru tahu titik? Mungkin, Jialian Chiu mengangguk. Maka kita harus bertanya kepada guru, kalau begitu, sekarang kita menemui guru bersama Han Leong dan An Lok Kong Chiu, ujar Seng Man Kiao. Baik, Jialian Chiu manggut-manggut. Mereka ke ruang meditasi. Begitu mendengar suara langkah, Tio Sen Hang yang sedang bersemadi di ruang itu langsung membuka matanya. Ketika melihat Tio Han Leong bersama seorang gadis, wajah guru besar itu tampak berseri. Guru Jialian Chiu dan lainnya memberi hormat. Setelah itu barulah duduk di hadapan Tio Sen. Su Chou panggil Tio Han Leong sambil bersujud. An Lok Kong Chiu pun ikut bersujud di sisinya. Hahaha Tio Sen Hang tertawa gembira sambil menatap An Lok Kong Chiu. Engkau pasti putri Jugoan Chiang Ya, Kan Ya, Su Chou, An Lok Kong Chiu mengangguk. Bagus, bagus Tio Sen Hang terus tertawa gembira. Aku harap masih bisa menyaksikan kalian berdua melangsungkan pernikahan Oh Ya, kapan kalian berdua akan menikah mungkin tidak lama lagi, sahut Tio Han Leong dengan wajah agak kemerah-merahan. Han Leong, Tio Sen Hang tersenyum lembut. Sebaiknya kalian berdua menikah selekasnya, sebab aku sudah tua sekali, sewaktu-waktu pasti akan pulang ke Alembaka. Su Chou jangan berkata begitu, Su Chou masih segar bugar. Ah 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 ah, Tio Sen Hang menghela nafas panjang. Usiaku sudah seratus lebih aku sendiri pun sudah lupa lebih berapa. Mungkin lima puluh atau lebih dari itu. Rasanya aku cuma kuat bertahan beberapa tahun lagi, guru, Jialian Chiu dan lainnya langsung tampak burung. Guru pasti bisa hidup sampai 200 tahun, ha ha untuk apa aku hidup terlalu lama? Bukankah akan meniksa diriku sendiri ujar Tio Sen Hang, kemudian menggeleng-gelengkan kepala. Su Chou, tanya Tio Han Leong mendadak. Pernahkah Su Chou mendengar tentang seorang iblis tua yang sekujur badannya beracun? Seorang iblis tua yang sekujur badannya beracun? Tanya Tio Sen Hang dengan wajah berubah, iblis tua itu juga memiliki ilmu pukulan beracun betul, Tio Han Leong mengangguk. Ah 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 ah, Tio Sen Hang menghela nafas panjang, iblis tua itu muncul lagi dalam rimba perselatannya. Dia muncul bersama muridnya, Tio Han Leong memberitahukan sambil memandang Tio Sen Hang. Mereka berdua membunuh para murid partai besar, oh Tio Sen Hang mengerutkan kening. Apakah murid-murid kalian juga ada yang mereka bunuh tidak ada, sahut Jiye Lian Chiu, agar tidak membebani pikiran Tio Sen Hang? Bolehkah guru menceritakan tentang iblis tua itu 7-8 tahun yang lampau, mendadak dalam rimba perselatan muncul seorang pembunuh yang mengaku dirinya datang dari Bantok Tio, Tio Sen Hang mulai menceritakan. Orang itu terus membantai kaum rimba perselatan setelah itu secara tiba-tiba orang tersebut menghilang entah kemana, sehingga menimbulkan kabar berita yang tak menentu mengenai dirinya, guru yakin orang itu adalah iblis tua yang baru muncul itu tanya Jiye Lian Chiu. Orang itu memiliki ilmu pukulan beracun, bahkan sekujir badannya pun beracun. Maka guru yakin orang itu adalah iblis tua yang baru muncul itu, sahut Tio Sen Hang dan menambahkan, dulu kepandainya sudah begitu tinggi, apalagi kini. Maka, kalian harus berhati-hati menghadapinya, dan lebih baik jangan cari urusan dengannya, sebab guru khawatir kalian bukan lawannya, guru Han Liyong dapat mengalahkannya, tanya Song Man Kiyo mendadak. Entahlah, Tio Sen Hang menggelengkan kepala. Paling baik menghindarinya, agar selamat. Ya, Jiye Lian Chiu dan lainnya mengangguk. Apabila dia kemari, beritahukan kepada guru pesan Tio Sen Hang, biar guru yang menghadapinya. Ya, Jiye Lian Chiu dan lainnya mengangguk lagi. Tapi apabila iblis tua itu muncul di gunung Butong, tentu mereka tidak akan memberitahukan kepada Tio Sen Hang. Hang Liyong, kapan engkau akan kembali ke kota reja? Tanya Tio Sen Hang. Setelah kami ke gunung Altai, jawab Tio Hang Liyong. Loh Tio Sen Hang terbelalak. Mau apa engkau ke gunung Altai, yang dekat perbatasan mongol itu, aku harus mengembalikan sebuah kitab pusaka kepada ek tian Tio Hang Liyong menutur tentang itu. Oh, oh Tio Sen Hang mangguk-manggut. Setelah itu kalian pasti melangsungkan pernikahan, bukannya Tio Hang Liyong mengangguk. Setelah pernikahan, kalian akan tinggal di mana Tio Sen Hang memandang mereka. Kami akan tinggal di pulau Hang Hwang Tung, Tio Hang Liyong memberitahukan. Kami pun tidak akan mencampuri urusan rimba persilatan lagi. Bagus, bagus Tio Sen Hang mangguk-manggut. Memang lebih baik kalian hidup tenang, damai dan bahagia di pulau itu, ya, sucong, Tio Hang Liyong mengangguk. Oh ya Tio Sen Hang menatap Tio Hang Liyong. Saya bertanya, kapan kalian berangkat ke Gunung Altai? Besok jawab Tio Hang Liyong. Baiklah, Tio Sen Hang mangguk-manggut. Besok kalian boleh langsung berangkat, tidak usah berpamit padaku ya, sucong, Tio Hang Liyong mengangguk. Aku mau beristirahat, kalian boleh meninggalkan ruang meditasi ini, ujar Tio Sen Hang sambil memejamkan matanya. Jie Lian Chiu dan lainnya segera meninggalkan ruang meditasi itu, kembali ke ruang depan. Hang Liyong, bagaimana Yong Ye Kuang itu? Tanya Song Man Kiao setelah duduk, bukan Yong Ye Kuang, melainkan Yopit Lon, sahut Tio Hang Liyong sambil tersenyum. Dia pasti baik-baik saja. Namun aku tidak tahu dia berada di mana, oh oh Song Man Kiao mangguk-manggut. Kakak Han Liyong, aku ingin sekali bertemu Yopit Lon, ujaran Lok Kong Chu. Memangnya kenapa Tio Hang Liyong heran? Ingin menyaksikan suatu keajaiban, sahut Tan Lok Kong Chu sambil tersenyum. Yaitu anak lelaki berubah menjadi anak gadis, engkau, Tio Hang Liyong menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum. Aku yakin kita pasti berjumpa dengannya kelak, itu yang kuharapkan, ujaran Lok Kong Chu. Han Liyong tanya Jie Lian Chiu bergurau. Kalau engkau belajar ilmu silat yang dari kitab pusaka itu, apa yang akan terjadi atas dirimu tentunya akan berubah menjadi banci, jangan ujaran Lok Kong Chu cepat. Aku pasti celaka hahaha Jie Lian Chiu dan lainnya tertawa gelat. Hahaha, keesokan harinya, Tio Hang Liyong dan An Lok Kong Chu berpamit ke partai Jie Lian Chiu dan lainnya, lalu meninggalkan gunung Butong ke gunung Altai. Tio Hang Liyong dan An Lok Kong Chu terus melakukan perjalanan ke gunung Altai. Dalam perjalanan ini Tio Hang Liyong terus memberi petunjuk kepada An Lok Kong Chu mengenai ilmu silat. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau ilmu silatan Lok Kong Chu bertambah tinggi. Sepuluh hari kemudian, barulah mereka tiba di gunung Altai. Tio Hang Liyong dan An Lok Kong Chu mendaki gunung itu sambil menikmati keindahannya. mendadak berkelebat beberapa bayangan ke arah mereka dan terdengar pula suara bentakan. Berhenti Tio Hang Liyong dan An Lok Kong Chu segera berhenti. Di saat bersamaan melayang turun beberapa wanita. Betiu melihat Tio Hang Liyong, mereka terbelalak dan langsung memberi hormat. Maaf, kami tidak tahu Tio Siow Hiap yang kemari, maka kami telah membentak Siow Hiap, tidak apa-apa, Tio Hang Liyong tersenyum. Oh iya, ini adalah An Lok Kong Chu, tunanganku, An Lok Kong Chu, ucap mereka sambil memberi hormat. Selamat datang di tempat kami. Terima kasih, sahup Tan Lok Kong Chu dan balas memberi hormat. Ayoh, mari ikut kami ke punca ajak salah seorang dari mereka. Tio Hang Liyong mengangguk. Mereka semua lalu melesat ke atas gunung itu. Tak seberapa lama kemudian, mereka sudah sampai di tempat tinggal kametian. Muncul Yan Yan dan Ying Ying keduanya gembira sekali ketika melihat Tio Hang Liyong. Tio Siow Hiap seru mereka serentak. Bibi Yan Yan, Bibi Inying Tio Hang Liyong segera memberi hormat. Tio Siow Hiap, tanya Yan Yan sambil tersenyum. Gadis ini tunangan mu ya, Tio Hang Liyong mengangguk. Adik Tan Lok, mereka berdua adalah Bibi Yan Yan dan Bibi Inying, Tan Lok Kong Chu segera memberi hormat. Yan Yan dan Inying juga memberi hormat kepadanya. Mari kita masuk ajak Yan Yan dan memberitahukan, Tong Kho Ai dan Ouyang Bun berada di sini, oh Tio Hang Liyong girang sekali. Mereka semua masuk. Tampak kametian dan Li Hang Suan sedang duduk di sana dengan wajah ceria. Paman, Bibi Tio Hang Liyong dan An Lok Kong Chu memberi hormat kepada mereka. Han Liyong kametian dan Li Hang Suan tertawa gembira. Gadis ini tentu tunangan mu. Ya, kan ga, Tio Hang Liyong mengangguk, dia adalah An Lok Kong Chu, hahaha kametian tertawa gelap. Tak disangka tempatku ini dikunjungi putri kaisar ini sungguh di luar dugaan Hon Liyong, An Lok Kong Chu, silakan duduk ucap Li Hang Suan dengan ramah dan lembut. Terima kasih, Tio Hang Liyong dan An Lok Kong Chu duduk, di saat bersamaan, munculah Tong Kho Ai, Ouyang Bun, Ouyang Hui Sian dan Kam Siao Cui. Hahaha Tong Kho Ai tertawa gembira. Han Liyong, tak disangka engkau kemari lociampuai. Tio Hang Liyong dan An Lok Kong Chu segera memberi hormat. Han Liyong, aku merasa cocok dengan tempat ini, maka aku tinggal di sini, ujar Tong Kho Ai. Betul, Saudara Han Liyong, sambung Ouyang Bun. Aku amat berterima kasih kepadamu, aku diperbolehkan tinggal di sini bersama putriku, Saudara Ouyang Bun. Tio Hang Liyong tersenyum. Syukurlah Han Liyong, ujar Tong Kho Ai memberitahukan. Aku sudah mengambil keputusan tidak akan berkecimpung di dunia perselatan lagi. Aku ingin hidup tenang dan damai di sini, memang lebih baik begitu, ujar Tio Hang Liyong. Kini timbul petaka lagi dalam merimba perselatan, petaka apa tanya Tong Kho Ai sambil mengerutkan kening. Muncul seorang iblis tua dan muridnya, Tio Hang Liyong memberitahukan. Mereka membunuh para murid partai besar dengan ilmu pukulan beracun, dan sudah banyak murid-murid partai besar yang mereka bunuh, Oh Tong Kho Ai mengerutkan kening. Siapa iblis tua itu tidak begitu jelas? Sahut Tio Hang Liyong. Muridnya adalah Tan Beng Song, mantan adik seperguruan Liyam Hielo Chiampuwe, Hah Tong Kho Ai terbelalak. Sungguh di luar dugaan, ternyata Tan Beng Song berguru pada si iblis tua itu menurut suco waku, si iblis tua itu berasal dari Bantoktu, Pulau Selaksaracun, ujar Tio Hang Liyong dan menambahkan, tujuh-delapan tahun yang lalu pernah muncul di Tionggoan, tapi setelah itu menghilang entah kemana, Han Liyong, tanya Tong Kho Ai. Bagaimana reaksi para ketua partai besar? Aku belum bertemu dengan mereka. Maka, bagaimana reaksi mereka? Aku tidak tahu. Tio Hang Liyong menggeleng-gelengkan kepala. Ah ah ah, Tong Kho Ai menghela nafas panjang. Han Liyong Kamek Tian memandangnya seraya bertanya. Engka sudah berhasil mencari Yong Ya Kuan Ya, Tio Hang Liyong mengangguk, lalu menyerahkan kitab Lian Hoa Chin Kong ke partai Kamek Tian. Terima kasih, Han Liyong, ucap Kamek Tian sambil menerima kitab pusaka itu. Kenapa dia tidak kemarin tanyanya kemudian? Dia merasa malu bertemu Paman dan Bibi, maka menitipkan kitab pusaka itu kepadaku untuk dikembalikan kepada Paman. Han Liyong wajah Kamek Tian tampak murung. Dia berada di mana sekarang dan bagaimana keadaannya? Aku tidak tahu dia kemana, jawab Tio Han Liyong. Keadaannya baik-baik saja, tapi kini dia telah berubah menjadi anak gadis. Apakah Kamek Tian tertegun? Dia telah berubah menjadi anak gadis? Kalau begitu, luakangnya sudah mencapai tingkat tertinggi? Ya, Tio Han Liyong mengangguk, itu, itu tidak mungkin Kamek Tian menggeleng-gelengkan kepala. Tidak mungkin Paman, aku memberinya buah Imko, maka luakangnya menjadi sempurna, setelah itu dirinya berubah menjadi anak gadis, oh Kamek Tian manggut-manggut. Han Liyong, dari mana engkau memperoleh buah itu hadiah dari Raja Tai Li, sahut Tio Han Liyong dan menutur tentang kejadian itu Kamek Tian manggut-manggut mendengar penuturan itu. Namun sebaliknya wajah Tong Khoai malah berubah pucat. Tak disangka Tan Beng Song sudah berkepandaian begitu tinggi, apalagi si iblis tua, gurunya itu Han Liyong Kamek Tian memandangnya dengan penuh rasa haru. Kami amat berterima kasih kepadamu, sebab engkau telah menolong Yong Yekwan, Paman, kini dia bernama Yopit Lon, aku yang memberi nama padanya, ujar Tio Han Liyong dengan tersenyum. Oh Kamek Tian manggut-manggut. Han Liyong, betulkah dia telah berubah menjadi anak gadis tanya Li Hang Suan? Betul, Tio Han Liyong mengangguk, dia telah memeriksa sendiri alat kelaminnya, Oh Oh Li Hang Suan menarik nafas dalam-dalam. Sungguh merupakan suatu keajaiban, tapi kalau tidak makan buah Im Kepemberian Han Liyong, dia pasti tetap menjadi banci, ujar Kamek Tian dan menambahkan, dia sungguh beruntung memakan buah Im Kep, sebab kepandainya bertambah tinggi, sifat dan gerak-geriknya juga akan berubah seperti anak gadis tanya Li Hang Suan. Tentu, Kamek Tian manggut-manggut dan tertawa. Kalau dia kemari, aku harus memanggilnya Sumui, bukan Sutei lagi, dia tidak akan kemari, Li Hang Suan menghela nafas panjang, kemudian memandang Tio Han Liyong seraya berkata, kalau engkau bertemu dia lagi, bujuklah agar dia mau datang kemari ya, Bibi, Tio Han Liyong mengangguk. Kamek Tian Sui yang dam dari tadi mendadak membuka mulut. Kakak Han Liyong, apakah gadis yang cantik jelita itu tunanganmu betul? Siaw Cui, sahut Tio Han Liyong sambil tersenyum. Adik An Lok, dia adalah Siaw Cui, oh 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 An Lok Kong Cu menatapnya lembut. Adik Siaw Cui, kakak Han Liyong sering menceritakan dirimu kepadaku, oh kam Siaw Cui tampak gembira sekali. Kakak adalah putri Kaisaria, An Lok Kong Cu mengangguk. Kakak, ujar kam Siaw Cui sambil tersenyum. Kelak kalau ada kesempatan, aku pasti ke kota raja mengunjungi kakak, aku pasti menyambutmu dengan penuh kegembiraan, sahut Tio Han Lok Kong Cu. Tapi setelah aku menikah dengan kakak Han Liyong, kami akan tinggal di pulau Hang Hwang Cu. Tidak apa-apa, kam Siaw Cui tertawa lagi. Aku akan ke sana mengunjungi kalian, aku ikut, selaw yang hui sian. Aku pasti mengajakmu, ujar kam Siaw Cui berjanji. Kita pun akan ke kota raja, asyik Ouyang Hwi Sian tertawa gembira. Kametian, Le Hang Suan, Tong Khoai dan Ouyang Bun saling memandang, kemudian mereka menggeleng-gelengkan kepala. Hang Liyong, bagaimana kalau kalian tinggal di sini beberapa hari itu, Tio Han Liyong memandang An Lok Kong Cu. NG An Lok Kong Cu mengangguk, Baik, Paman, ujar Tio Han Liyong. Kami akan tinggal di sini beberapa hari agar adik An Lok bisa menikmati keindahan pemandangan di sini, bagus, bagus kametian tertawa gembira. Hahaha, malam ini aku akan mengadakan perjamuan, kita bersantap bersama sambil bersulang itu akan merepotkan Paman dan Bibi. Lebih baik Paman tidak usah mengadakan perjamuan, ujar Tio Han Liyong. Tidak akan merepotkan kami. Lagipula entah kapan kalian akan kemari mengunjungi kami, maka aku harus memanfaatkan kesempatan ini menjamu kalian, terima kasih, Paman, ucap Tio Han Liyong. Malam harinya, kami tian mengadakan perjamuan. Mereka bersantap sambil bersulang, sehingga suasana malam itu tampak semarak. Beberapa hari kemudian, berangkatlah Tio Han Liyong dan An Lok Kong Chu kembali ke Tionggoan. Bapak 64 berjumpa teman lama. Sampai di Tionggoan, Tio Han Liyong mengajak An Lok Kong Chu berpesiar ke berbagai tempat yang indah panoramanya. Itu sungguh mengembirakan An Lok Kong Chu, sehingga wajah gadis itu terus berseri-seri. Kakak Han Liyong, ujar An Lok Kong Chu ketika mereka duduk beristirahat di bawah sebuah pohon. Alangkah indahnya pemandangan di sini, rasanya aku betah bermalam di sini, Oh Tio Han Liyong tersenyum. Tapi lebih baik kita bermalam di penginapan saja agar engkau tidak digigit nyamuk hutan, udara di sini amat dingin, bagaimana mungkin adanya nyamuk hutan-nyamuk hutan tidak takut dingin. Ayolah, mari kita pergi, ajak Tio Han Liyong. An Lok Kong Chu mengangguk, kemudian mereka meninggalkan tempat itu. Ketika hari mulai senja, mereka sudah memasuki sebuah kota kecil. Kakak Han Liyong, aku sudah lapar, bisik An Lok Kong Chu. Kita makan dulu baru mencari penginapan. Baik, Tio Han Liyong manggut-manggut. Mereka memasuki sebuah rumah makan, kemudian seorang pelayan menghampiri mereka dengan sikap menghormat sekali. Chuan mau pesan makanan dan arak apa tanya pelayan itu. Beberapa macam hidangan istimewa dan arak wangi, sahup Tan Lok Kong Chu. Yah, nyonya pelayan itu mengangguk, lalu melangkah pergi. Adik An Lok, pelayan itu menyebutmu nyonya, bisik Tio Han Liyong. Engkau, wajah An Lok Kong Chu memerah. Konyolah Tio Han Liyong tertawa kecil. Tak segera palama kemudian pelayan itu menyajikan hidangan-hidangan dan arak wangi. Tio Han Liyong dan An Lok Kong Chu mulai bersantap. Pada saat bersamaan seorang lelaki dan seorang wanita memasuki rumah makan itu begitu melihat dua orang itu, Tio Han Liyong terbelalak dan wajahnya tampak berseri. Kakak Han Liyong An Lok Kong Chu heran. Engkau kenal mereka kenal, Tio Han Liyong mengangguk. Mereka adalah suami istri. Lelaki itu bernama Seng Hwe I, istrinya bernama Su Hang Sik. Ketua partai Kepang, Ohan Lok Kong Chu langsung memperhatikan mereka. Tio Han Liyong bangkit dari tempat duduknya dan berseru dengan penuh kegembiraan. Saudara tua-saudara tua lelaki itu menoleh kepalanya. Ketika melihat Tio Han Liyong, Ia pun terbelalak dengan mulut ternganga lebar. Suamiku, siapa pemuda itu tanya Su Hang Sik. Dia adalah Tio Han Liyong, apa Su Hang Sik tertegun? Dia. Tio Han Liyong, ya, Seng Hwe I mengangguk. Mari kita ke sana. Mereka menghampiri Tio Han Liyong. Seketika juga Tio Han Liyong dan An Lok Kong Chu bangkit berdiri saudara tua Tio Han Liyong memberi hormat. Saudara kecil, Seng Hwe I menatapnya dengan penuh perhatian. Tidak salah, engkau memang Tio Han Liyong. Hahaha, Han Liyong, Su Hang Sik memandangnya dengan penuh kegembiraan. Tak disangka kita berjumpa di sini betul, Tio Han Liyong tersenyum. Sungguh di luar dugaan Han Liyong, tanya Seng Hwe I. Siapa gadis ini An Lok Kong Chu, Tio Han Liyong memberitahukan. Dia adalah tunanganku, Oh Seng Hwe I tersenyum. Kalau begitu, kami harus mengucapkan selamat kepadamu, terima kasih, ucap Tio Han Liyong dengan wajah kemerah-merahan. Ayoh, mari kita duduk mereka duduk. Pelayan segera menambah arak wangi. Mulailah mereka bersulang sambil tertawari yang gembira, setelah itu barulah mereka bercakap-cakap. Saudara kecil, kenapa kalian berada di kota ini? Tanya Seng Hwe I. Kami pesiar ke sana kemari, maka tiba di kota ini, sahut Tio Han Liyong menutur. Kami dari gunung Altai, dari gunung Altai Seng Hwe I tercengang. Ada apa di sana kami ke sana untuk mengembalikan sebuah kitab Lian Hoa Chin Keng, Tio Han Liyong menutur. Kini kami pesiar ke sana kemari, sungguh menakjubkan ujar Suhang SCK sambil menggeleng-gelengkan kepala. Lelaki bisa berubah menjadi wanita, itu agak tak masuk akal, pemuda itu mempelajari kitab Lian Hoa Chin Keng, lalu berubah menjadi banci, ujar Seng Hwe I menjelaskan. Kemudian makan buah Imko pemberian Hon Liyong. Buah itu membantu proses tubuhnya, sehingga dirinya berubah menjadi wanita, kalau begitu, Suhang SC mengerutkan kening. Apabila ia berubah cahat, bukankah akan menimbulkan bencana dalam rimba perselatan istriku Seng Hwe I menjeleng-gelengkan kepala. Kini dalam rimba perselatan telah timbul suatu petaka, saudara tua sudah tahu tentang kemunculan seorang iblis, iblis tua dan muridnya tanya Tio Han Liyong. Ah, 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 Seng Hwe I menghela nafas panjang. Murid si iblis tua itu, apa yang telah terjadi tanya Tio Han Liyong sambil menetapnya. Apakah si iblis tua dan muridnya itu juga membunuh para anggota Kek Pang? Tidak, tapi, Seng Hwe I menghela nafas panjang lagi. Mereka menculik putra kami, oh Tio Han Liyong terbelalak. Kalian sudah punya anak ya, Seng Hwe I mengangguk. Anak lelaki, kini sudah berumur lima tahun, dia bernama Seng Kiat Hiong, saudara tua, siapa yang menculik putramu tanya Tio Han Liyong. Tan Beng Song, Seng Hwe I memberitahukan. Dia murid si iblis tua itu, kapan dia menculik putramu dua bulan yang lalu, Seng Hwe I menghela nafas panjang. Hingga saat ini kami belum bisa membunuh Tan Beng Song. Kami khawatir, dia telah membunuh putra kami, saudara tua, ujar Tio Han Liyong. Aku yakin dia belum membunuh Kiat Hiong, kok engkau yakin itu Seng Hwe I heran. Kalau dia mau membunuhnya, tentunya tidak usah menculiknya, sahut Tio Han Liyong. Bisa saja membunuhnya di tempat. Ya, kan betul, Su Hang Si Ketua Kek Pang mengangguk. Kalau begitu, kami agak tenang, tetua Kek Pang tidak berusaha mencarinya, tanya Tio Han Liyong. Cihot dan Cho An Kang Tiang Lo juga sedang mencarinya, sahut Su Hang Si. Mudah-mudahan mereka berhasil mencarinya, sebab kami berdua harus segera kembali ke markas. Kalau begitu, ujar Tio Han Liyong sungguh-sungguh. Kami akan membantu kalian mencarinya, terima kasih, ucap Su Hang Si dan Seng Hwe I serentak. Oh Yasu Chowiku memberitahukan, kalau tidak salah si iblis tua itu berasal dari Pulau Bantok Tu, ujar Tio Han Liyong dan mengingatkan. Jika kalian berjumpa iblis tua itu, lebih baik menjauhinya. Karena dia memiliki ilmu pukulan beracun, bahkan sekujir badannya pun beracun. Siapa yang tersentuh badannya pasti mati seketika, Oh Seng Hwe I terkejut. Kalau begitu, siapa yang dapat membasminya Han Liyong, tanya Su Hang Si sambil menetapnya. Apakah engkau mampu membasminya entahlah, Tio Han Liyong menggeleng-gelengkan kepala. Tapi, aku dan adik An Lok Kebal terhadap racun apapun, syukurlah ucap Seng Hwe I. Aku yakin kalian berdua dapat membasminya si iblis tua itu mudah-mudahan. Tio Han Liyong manggut-manggut Han Liyong, pesan Seng Hwe I. Apabila engkau berhasil mencari puteraku, aku harap kalian segera ke markas Kepang Baik. Tio Han Liyong menganggut. Han Liyong, Su Hang Si memberi hormat. Seharusnya aku mengaturkan terima kasih kepada kalian, jangan berkata begitu. Tio Han Liyong dan An Lokong Chu segera balas memberi hormat. Aku dan saudara tua adalah kawan baik, tentunya kami harus bantu dalam hal itu. Han Liyong, betapa terharunya Su Hang Si kami tidak akan melupakan budi kalian, jangan berkata begitu. Aku jadi tidak enak. Tio Han Liyong menggeleng-gelengkan kepala. Oh ya tiba-tiba Su Hang Si teringat sesuatu, kemudian memandang An Lokong Chu seraya bertanya, engkau adalah putri kaisaria, An Lokong Chu menganggut. Bagus Su Hang Si tersenyum. Tapi apakah ayahmu merestui kalian ayahku sudah bertemu kedua orang tua kakak Han Liyong, jawab An Lokong Chu memberitahukan. Telah sirna kesalahpahaman mereka, kini mereka akrab kembali, karena ayahku sudah minta maaf kepada Paman Buki, Oh Su Hang Si manggut-manggut. Syukurlah kalau begitu, sebab kami semua tahu bahwa Tio Buki yang berjasa, betul, An Lokong Chu menganggut. Ayahku pun mengaku begitu, Paman Buki telah memaafkan ayahku, hahaha seng HWI tertawa, kalian berdua memang merupakan pasangan yang serasi, aku mengucapkan selamat kepada kalian. Kapan kalian menikah, jangan lupa undang kami.